341. Saat fajar, Li Baxian pergi. Lu Ye telah belajar banyak setelah malam mengajar, dan dia akhirnya memahami rahasia dibalik kemampuan kakak senior keempatnya untuk memanipulasi artefak dengan tingkat kultifasinya. Hanya setelah dia mengetahuinya, dia menyadari bahwa metode manipulasi artefak Li Baxian tidak sepenuhnya cocok untuknya. Itu membutuhkan beberapa bakat bawaan, yang merupakan kekurangannya. Namun, dia bisa belajar dari orang lain, dan pengajaran malam ini sudah cukup untuk meningkatkan keterampilan manipulasi artefak Lu Ye ke tingkat yang lebih tinggi. Di udara, cahaya pedang melintas di puncak yang megah. Li Baxian menerbangkan pedangnya melawan matahari terbit, memegang tas penyimpanan di tangannya. Ini diberikan kepadanya oleh Lu Ye sebelum dia pergi, mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuknya. Dia tidak punya alasan untuk menolak hadiah dari Little Junior Broder-nya, jadi dia dengan senang hati menerimanya. Tidak ada kunci pembatas pada tas penyimpanan, jadi Li Baxian dengan mudah membukanya. Dia merogoh ke dalam dan mengeluarkan sebotol. Mulut botol itu disegel, dan ada label di atasnya. Li Baxian melihat ke bawah, dan ketika dia melihat tiga kata besar di atasnya, ekspresinya sedikit berubah. Air pembersih jiwa Mata Li Baxian menyipit Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu apa itu air pembersih jiwa, dan dia juga tahu bahwa alasan mengapa kakak senior kedua, Sui Yuan, dapat mencapai alam laut ilahi begitu cepat terkait dengan air pembersih jiwa yang diberikan kepadanya oleh Little Junior Broder-nya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki bagian dari harta karun seperti itu. Berapa banyak air pembersih jiwa yang dihasilkan Little Junior Broder? Li Baxian membuka botol dan menemukan bahwa itu tidak penuh. Itu adalah setengah botol air pembersih jiwa, dan ketika bau unik memasuki hidungnya, Li Baxian segera merasa segar dan persepsinya menjadi lebih jelas. Setidaknya ada selusin tetes air pembersih jiwa dalam setengah botol ini, dan harta seperti itu sangat menarik bagi para kultifator alam laut ilahi. Hadiah ini memang agak berharga. Lu Ye telah membawa sekitar 3,5 botol air pembersih jiwa dari Immortal Essence City. Dia menggunakan beberapa tetes dalam satu botol dan memberikan sisanya kepada Sui Yuan. Setengah botol lainnya diberikan kepada Baikian, dan sisanya digunakan di pagoda 100 formasi. Ada dua botol yang tersisa, dan salah satunya diberikan kepada Yi Yi. Air pembersih jiwa adalah yang paling efektif untuk Yi Yi, yang memiliki tubuh spiritual. Saat kultifasinya meningkat di masa depan, dia perlahan bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sedikit demi sedikit. Lu Ye membagi botol terakhir menjadi dua bagian. Salah satunya adalah setengah botol di tangan Li Baxian, dan yang lainnya disimpan oleh Lu Ye untuk keadaan darurat. Pada titik ini, air pembersih jiwa yang dibawa keluar dari Immortal Essence City telah diatur dengan jelas. Memegang air pembersih jiwa di tangannya, Li Baxian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu bahwa saudara mudanya takut dia akan menolak, jadi dia sengaja memberikannya kepadanya di dalam tas penyimpanan. Dengan sungguh-sungguh menyingkirkan air pembersih jiwa, Li Baxian menemukan bahwa ada sesuatu yang lain di dalam tas penyimpanan. Dia mengeluarkannya, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah dua kotak kayu antik, ekspresinya langsung berubah serius. Dia pernah melihat kotak kayu seperti ini sebelumnya. Dan dia telah melihatnya lebih dari sekali. Karena dia sering masuk ke perbendaharaan Tianji untuk memeriksa sisa jumlah barang ini, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa harta yang hanya bisa dibeli di perbendaharaan Tianji ini berkurang satu per satu. Beberapa hari yang lalu, hanya ada delapan dari mereka yang tersisa, tetapi dia tidak dapat membelinya. Bahkan seseorang setenang Li Baxian tidak bisa menahan gemetar saat dia memegang dua kotak kayu. Jika ini benar-benar harta yang dia perhatikan di perbendaharaan Tianji, maka nilainya terlalu besar. Dibandingkan dengan setengah botol soul cleansing water, dua kotak kayu inilah yang paling dia butuhkan. Mengambil napas dalam-dalam, dia membuka salah satu kotak kayu dan melihat pil roh tersegel yang terpelihara dengan baik di dalamnya. Dia kemudian melihat ke kotak lain, yang berisi hal yang sama. Cahaya pedang Li Baxian berhenti, dan dia merasa tangan dan hatinya terasa berat. Dia yakin bahwa ini adalah harta yang dia perhatikan di perbendaharaan Tianji. Pil esens mending. Seperti namanya, pil roh ini digunakan untuk memperbaiki lubang spiritual yang rusak. Bukannya tidak ada cara untuk memperbaiki lubang spiritual seorang kultifator yang rusak, tetapi harga untuk memperbaikinya terlalu tinggi. Pil esens mending berharga 150 ribu poin prestasi, dan siapa yang mampu membelinya. Itulah mengapa lubang spiritual Dong Suye rusak, dan dia tidak dapat memulihkannya karena dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya selama hidupnya. Li Baxian telah terjebak di alam aliran roh selama lebih dari satu dekade karena lubang spiritualnya telah rusak. Apakah karena dia tidak bisa maju ke ranah Cloud River? Itu tidak terjadi. Setelah seorang kultifator beralih ke teknik kultifasi kelas surga, mereka dapat memilih untuk maju ke ranah Cloud River. Dengan kata lain, persyaratan minimum bagi seorang kultifator untuk maju ke ranah Cloud River adalah 240 titik akupuntur terbuka. Namun, maju ke ranah sungai awan dengan cara ini akan sangat mempengaruhi kekuatan seseorang, dan mereka tidak akan memiliki banyak potensi di masa depan. Jadi, di lingkaran dalam medan perang, orang masih bisa melihat beberapa kultifator tingkat aliran roh tua. Namun, di lingkaran inti, pada dasarnya tidak ada orang seperti itu yang terlihat, karena mereka yang berada di lingkaran inti semuanya telah beralih ke kultifasi teknik kultifasi kelas surga. Ketika kultifator mencapai usia tertentu dan membuka 240 lubang, mereka pada dasarnya akan memilih untuk maju ke tingkat Cloud River. Dunia kultifasi dari sembilan negara bagian pernah membuat statistik, mereka yang maju ke ranah sungai awan dengan kurang dari 300 titik akupuntur hanya memiliki peluang 30% untuk maju ke ranah danau sejati di masa depan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk maju ke alam laut ilahi. Mereka yang memiliki lebih dari 300 titik akupuntur memiliki peluang 70% untuk maju ke alam danau sejati dan memiliki peluang tertentu untuk maju ke alam laut ilahi. Jika seseorang bisa maju ke alam sungai awan dengan 360 titik akupuntur, maka selama mereka tidak mati di sepanjang jalan, peluang untuk maju ke alam laut ilahi setinggi 80%. Li Baxian hanya belum membuka satu lubang spiritual, dan 359 acupuntur lainnya telah lama dibuka. Jika dia mau, dia bisa maju ke ranah Cloud River sejak lama. Alasan utama dia tidak maju adalah karena dia tidak mau. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari sembilan negara bagian dengan kultivasi kelas surga Orde ke-8, 100 cara pengendalian pedang, dan tempat ketiga dalam daftar aliran roh. Bagaimana mungkin Li Baxian bersedia untuk maju ke alam sungai awan dalam keadaan lumpuh seperti itu dan mengurangi potensi masa depannya? Dia telah mengumpulkan poin prestasi selama sekitar satu dekade terakhir, dan dia tidak jauh dari angka 150 ribu. Dia hanya khawatir bahwa pil Aperture Mending akan terjual abis sebelum dia memiliki poin prestasi yang cukup. Tapi sekarang, semua kekhawatirannya hilang, karena dia sudah memiliki Aperture Mending Pils, bahkan memiliki dua. Mereka bernilai 300 ribu poin prestasi, jumlah yang sangat besar. Dengan dua Aperture Mending Pils ini, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa memperbaiki lubang spiritualnya yang rusak dan maju ke ranah Cloud River dalam keadaan paling sempurna. Ada pun belasan tahun yang telah dia tunggu, dia bisa mengandalkan bakat dan kecepatan kultifasinya untuk menebusnya. Hati Li Baxian kacau balau. Dia tidak menyangka hadiah yang disebut Lu Ye begitu berharga. Baik air pembersih jiwa dan pil Aperture Mending tidak ternilai harganya, dan bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh seorang kultifator alam aliran roh. Setelah berpikir sebentar, dia mengangkat tangannya dan menyentuh tanda medan perangnya, mengirim pesan, saudara muda, terima kasih. Di sekte utama sekte darah giok, Lu Ye, yang sedang mendiskusikan rencana pengembangan sekte dengan Sui Yuan, tersenyum dan tidak menjawab. Tidak perlu menjawab, karena tidak perlu bersikap sopan di antara sesama murid. Saya melihat bahwa dua bagian dari Aperture Mendingpil hilang dari perbendaharaan rahasia surgawi. Apakah Anda membelinya? Sui Yuan tiba-tiba bertanya. Ya, kakak senior, bukankah kamu mengatakan bahwa lubang spiritual kakak senior keempat telah rusak terlalu lama dan satu porsi Aperture Mendingpil mungkin tidak cukup. Jadi saya beli dua porsi. Lu Ye merasa aneh ketika dia pertama kali mendengar bahwa kakak senior keempatnya telah tinggal di medan perang aliran roh selama lebih dari satu dekade dengan kultifasi Tian Ba. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa lubang spiritual Li Baxian telah rusak. Itu bukan rahasia, dan siapapun bisa mengetahuinya. Kemudian, dia menyebutkannya kepada Sui Yuan dalam percakapan santai, dan dia mengatakan kepadanya bahwa ada pil roh di perbendaharaan rahasia surgawi yang dapat memperbaiki lubang spiritual, tetapi harganya terlalu mahal. Jika Li Baxian masih berada di sekte Darah Giyok, sekte tersebut secara alami akan menggunakan semua sumber dayanya untuk membantunya. Namun, situasi di sekte Pilhart agak rumit, dan tidak bisa mendapatkan bantuan dari luar. Bahkan sulit untuk mendapatkan poin merit, jadi Li Baxian tidak bisa menyimpan poin merit yang cukup untuk membeli Aperture Mendingpil selama ini. Pada saat itu, Lu Ye menjadi khawatir. Kembali ketika dia menghadapi Malapetaka di Golden Light Summit, kakak seniornya yang bertahan dari hukuman guntur ilahi pemusnah jiwa dan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan hidupnya. Kakak seniornya yang datang dari lingkaran inti untuk melindunginya. Meskipun Li Baxian masih mengumpulkan poin prestasi saat itu, dia tidak menunjukkan belas kasihan di hadapan musuh kuat di sekitarnya. Dengan kultifasi Tianba, membunuh kultifator di lingkaran luar akan menghabiskan banyak poin prestasi. Lu Ye masih ingat bahwa kakak seniornya, Sui Yuan, telah memperingatkan Li Baxian untuk berhati-hati saat membunuh dan tidak menggunakan semua poin jasanya. Sebelumnya, Lu Ye belum pernah bertemu Sui Yuan dan Li Baxian. Mereka berdua melindunginya dengan segala cara hanya karena dia adalah murid dari sekte Darah Giyok. Pada saat itulah Lu Ye tahu bahwa dia tidak akan kesepian lagi dengan orang-orang di belakangnya. Pada saat itulah Lu Ye menyadari bahwa dia memiliki rumah di dunia kultifasi yang luas. Karena lubang spiritual Li Baxian telah rusak terlalu lama, satu apercer mending pil mungkin tidak cukup, jadi dia membeli dua. Adapun biaya poin prestasi, itu bukan apa-apa. Ini juga alasan mengapa Lu Ye selalu ingin mengumpulkan poin prestasi. Dia membutuhkan terlalu banyak poin prestasi, jadi dia awalnya berencana untuk mengumpulkannya secara perlahan sambil membalas dendam di lingkaran dalam. Namun, terobosannya dalam Arai Dao dan metodenya dalam memecahkan Arai memberinya cara untuk mengumpulkan poin prestasi dengan cepat. Itu juga semacam keberuntungan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sui Yuan menundukkan kepalanya sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Seperti Li Baxian, dia sering memperhatikan jumlah apercer mending pil siang tersisa. Kalau tidak, dia tidak akan menyadari bahwa dua pil apercer mending telah dibeli. Kami keluarga, Lu Ye menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. Kakak senior, bisakah kamu melakukan apa yang baru saja aku katakan? Jika sekte ingin berkembang, itu tidak akan cukup untuk mengandalkan tenaga saat ini. Sebagian besar murid kami adalah kultifator mandiri dengan bakat rendah, sehingga pencapaian masa depan mereka akan terbatas. Sekte perlu terus-menerus mengisi kembali darah baru, terutama mereka yang memiliki bakat luar biasa. Hanya dengan begitu sekte tersebut akan memiliki cukup Cloud River dan True Lakes di masa depan. Kamu benar, Sui Yuan mengangguk. Aku akan mengurus masalah ini. Kami akan mengadakan upacara penerimaan murid nanti. Sekte darah Giok belum menerima murid dalam beberapa dekade terakhir, jadi sekte lain akan mendapat manfaat dari murid berbakat di dekatnya. Kalau begitu aku harus merepotkanmu di masa depan, kakak senior. Dengan itu, Luye mengeluarkan beberapa tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sui Yuan. Ini adalah rampasan perang dari pasukan yang menaklukkan miriat Demon Reach. Lakukan sesukamu, kakak senior. Jika sekte ingin berkembang di masa depan, biaya kultifasi para murid tidak akan sedikit. 342 Sebelumnya, ketika mereka menyerang perkemahan 10 ribu Demon Reach, mereka hanya bisa mendapatkan berkah dari pilar Tianji. Ini karena tak satupun dari pasukan 10 ribu Demon Reach yang berani melawan serangan aliansi Houtian. Mereka semua telah mundur sejak lama, mengambil semua yang bisa diambil dari perkemahan mereka dan menghancurkan semua yang tidak bisa diambil. Namun pada tahap awal, masih banyak pertempuran antara kedua belah pihak. Ketika ada pertempuran, akan ada kematian, dan ketika ada kematian, akan ada rampasan perang. Ada juga beberapa sumber daya yang dikumpulkan dari perkemahan 10 ribu Demon Reach. Luye tidak mengambil banyak dari rampasan perang ini karena kebanyakan dari mereka digunakan untuk mengkompensasi sekte para kultifator yang tewas dalam pertempuran. Meski begitu, setelah mengumpulkan berkali-kali, panennya sangat besar. Di antara mereka, yang paling berharga adalah beberapa formasi pertahanan lengkap. Barang-barang ini berharga lebih dari 10 ribu poin jasa untuk dibeli dari perbendaharaan Tianji. Secara alami, mereka tidak akan murah jika dijual kembali. Sekte harus berkembang dan para murid harus berkultifasi. Kultifasi membutuhkan batu roh dan pil roh. Dengan berbagai produk dari perkemahan sekte darah giyok, mereka hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan kultifasi paling dasar dari para murid. Jika ada lebih banyak pil roh dan batu roh, kecepatan kultifasi para murid juga akan meningkat. Apalagi sekarang kiroh langit dan bumi di perkemahan telah meningkat pesat, ini juga merupakan manfaat besar bagi kultifasi para kultifator. Sekarang sekte darah giyok tidak dapat mengirim banyak orang, mereka hanya bisa membiarkan Suiyuan mengelola sumber daya ini dan mendistribusikannya kepada para murid setiap bulan. Setelah meninggalkan rekrutmen ke Suiyuan, Luye memasuki perkemahan dengan bantuan pilar Tianji. Di dalam aula Tianji, ada dua murid yang bertugas. Mereka sedang bermeditasi dan berkultifasi. Mungkin karena khawatir dengan kedatangan Luye, mereka membuka mata. Melihat Luye, mereka buru-buru membungkuk. Kakak kelima. Luye mengangguk sedikit dan berjalan keluar dari aula Tianji. Melihat keluar, dia tidak melihat siapapun. Dia tidak bisa tidak penasaran, jadi dia mengirim pesan. Sambil menunggu, dia mengeluarkan beberapa ikan trout merah darah dari tas penyimpanannya dan mengangkat tangannya ke mulutnya untuk bersiuh. Bayangan besar turun dari langit. Xiao Hui terbang turun dari puncak roh terdekat. Luye memberinya beberapa ikan sebagai hadiah. Kakak kelima. Suara Gu yang terdengar. Dia pasti segera bergegas setelah menerima pesan Luye. Di mana semua orang? Luye bertanya. Mereka semua berkultifasi. Gu yang menjelaskan. Baru pada saat itulah Luye mengerti mengapa tidak ada seorang pun di perkemahan. Peningkatan ki spiritual surga dan bumi telah sangat merangsang semangat para murid untuk berkultifasi. Mereka semua bermeditasi di tempat tinggal atau ruang pelatihan mereka sendiri. Saat ini, ki roh langit dan bumi di perkemahan sekte darah Giyok telah mencapai batas, sehingga arai pengumpulan roh di ruang latihan memiliki sedikit efek. Tidak hanya arai pengumpulan roh, tetapi bahkan prasasti pengumpulan roh yang telah dibangun Luye sebelumnya adalah sama. Efek dari pengumpulan roh adalah yang terbesar ketika ki spiritual surga dan bumi tidak tinggi atau rendah. Dalam situasi perkemahan blut jade sek saat ini, itu tidak berguna. Dengan kata lain, sekte darah Giyok tidak membutuhkan ruang kultifasi lagi. Selama seseorang masih di sekte, efisiensi kultifasi akan sama dimanapun dia berada. Aku mendengar dari Huachi bahwa ketika aku tidak ada, kalian merencanakan perkemahan. Luye bertanya sambil menyisir bulu Little Grey. Itu ide kakak senior ke-6, dan kami juga telah berkonsultasi dengan pendapat kakak senior ke-2. Kami hanya akan menjadi asistennya dan melakukan pekerjaan kasar. Biarkan aku melihat-lihat, Luye menepuk Little Grey dan mengembalikannya ke Spirit Peak-nya sendiri. Kemudian, dia mengeluarkan perahu rohnya sendiri dan memanggil Gu yang untuk membawanya ke udara. Ini jelas pertama kalinya Gu yang terbang dengan artefak terbang. Itu hal yang baru, tetapi dia memiliki kepribadian yang lebih stabil. Jika tidak, Huachi tidak akan membiarkan dia mengambil alih sebagai wakil wali. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan berdiri di atas perahu roh, melihat ke bawah. Menunjuk ke sebuah bangunan, dia berkata, ini adalah aula konferensi yang baru dibangun. Kami biasa berdiskusi di aula rahasia ilahi, tetapi kakak senior ke-6 mengatakan itu tidak cocok, jadi dia membuat kami membangun aula konferensi. Itu aula tamu. Jika ada tamu, Anda bisa menerimanya di sana. Ini adalah area tanaman roh. Ini tidak kecil. Kakak senior ke-6 mengatakan bahwa sekte telah menurun selama bertahun-tahun dan tidak memiliki banyak akumulasi. Batu roh dan pil roh yang didistribusikan pada awalnya disubsidi oleh kakak senior ke-2. Kemudian, itu diperoleh oleh kakak senior ke-5, jadi kami membuka area tanaman roh di sini. Kami dapat menanam beberapa tanaman obat dan bunga roh. Ini juga dapat mengurangi tekanan pada sekte. Jika ada murid yang tertarik, mereka juga dapat mengklaim area dan menanam apa yang mereka inginkan. Tentu saja, setelah panen, mereka harus menyerahkan sebagian dari pendapatan ke sekte. Ini adalah tempat tinggal. Kakak senior ke-6 mengatakan bahwa tempat tinggal tidak perlu terlalu bagus, jadi dia memilih daerah ini. Tidak peduli siapa itu, selama mereka adalah murid resmi dari sekte Darah Giok, mereka bisa datang ke sini untuk membangun rumah mereka sendiri. Adapun murid atas nama dan kultifator mandiri, mereka bisa tinggal di sana. Ini adalah tempat tinggal tamu. Lingkungannya lebih baik, dan semuanya adalah bangunan yang berdiri sendiri. Kakak senior ke-6 mengatakan bahwa akan ada banyak orang yang datang ke sekte Darah Giok sebagai tamu di masa depan, jadi kami membangun 10 rumah terlebih dahulu. Jika ada kebutuhan di masa depan, kami dapat menambahkan lebih banyak. Ada cukup ruang. Di sana ada tempat bagi para murid untuk berdebat. Saat perahu roh terus terbang, Gu yang perlahan menjelaskan, dan seluruh perkemahan sekte Darah Giok muncul dalam pandangan Lu Ye. Harus dikatakan bahwa selama dia pergi, perkemahan telah banyak berubah. Setelah tata letak terpadu seperti itu, seluruh perkemahan memiliki perasaan yang stabil, teratur, dan sejahtera. Perahu roh mendarat di depan aula pertemuan dengan Lu Ye dan Gu Yang. Lu Ye masuk. Di tengah aula, ada kursi yang sangat lebar. Ada dua baris kursi di sampingnya, dan ada cukup ruang di tengahnya. Aula pertemuan ini lebih dari cukup untuk menampung 100 orang. Lu Ye berjalan ke kursi di tengah dan duduk. Dia merasa sekelilingnya kosong. Daripada menyebutnya kursi, lebih baik menyebutnya tempat tidur. Tidak ada masalah berbaring di atasnya untuk tidur. Gu Yang berdiri di depannya. Gu Yang, ya, apakah kamu tahu apa masalah terbesarmu? Gu Yang memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dengan jujur. Aku tidak tahu. Baru saja, kamu menjelaskan semuanya kepadaku, dan setiap kata yang kamu katakan tidak pernah menyimpang dari kata-kata kakak senior ke-6. Tentu saja, aku tidak mengatakan itu salah. Perencanaan sekte dibuat oleh Huachi, jadi dapat dimengerti jika kamu mengatakan hal ini kepada saya, tapi menjadi terlalu mantap bukanlah hal yang baik. Kakak senior ke-6 Anda bukan lagi wakil utusan, dan sekarang wakil utusan adalah Anda. Saya tidak tahu siapa yang akan menjadi berikutnya. Saya sekarang adalah kultifator alam aliran roh orde ke-9. Jika saya menerobos ke alam kecil berikutnya, saya akan memasuki lingkaran inti. Pada saat itu, kakak senior ke-6 Anda pasti akan pergi. Tanpa saya dan kakak senior ke-6, Anda akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas perkemahan. Anda harus memiliki pendapat dan penilaian Anda sendiri. Posisi wali dan wakil utusan terdengar bagus, tetapi sebenarnya itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya pikir Anda sudah mengalaminya. Pada tahap awal kultifasi, waktu adalah yang paling berharga, tetapi wali dan wakil utusan perlu khawatir tentang sekte. Tentu saja, tidak banyak hal yang perlu dikhawatirkan di sekte, tetapi akan selalu ada saat-saat ketika mereka menghabiskan waktu kultifasi Anda. Jangan lengah karena ini. Gu yang dengan tegas berkata, kakak ke-5, yakinlah, aku akan menggandakan usahaku. Satu hal lagi, kamu sekarang adalah kultifator alam aliran roh tingkat ke-7, jadi kamu perlu menemukan penggantinya sesegera mungkin karena ketika kamu mencapai alam aliran roh tingkat ke-8, kamu juga harus meninggalkan lingkaran luar. Ya, apakah kamu memiliki daftar murid sekte di tanganmu? Saya memilikinya. Biarku lihat, Gu yang dengan cepat menyerahkan sebuah register, yang diambil dan dibuka oleh Lu Ye. Meskipun ada lebih dari 6 atau 700 kultifator di perkemahan, ada kurang dari 20 murid resmi. 200 atau lebih murid kehormatan yang tersisa sebagian besar adalah kultifator pengembara. Setelah pencarian cepat, Lu Ye dapat mengingat beberapa nama di daftar, tetapi dia tidak memiliki kesan kebanyakan dari mereka. Lu Ye menyerahkan daftar itu kembali ke Gu yang, aku akan memberimu 2 hari. Pilih 100 orang dari daftar ini untuk diterima sekte sebagai murid resmi. Selain itu, setiap kultifator pengembara yang berkinerja baik selama periode ini dapat diterima sebagai murid kehormatan. Gu yang menerima daftar itu dengan serius, tidak perlu 2 hari, cukup setengah hari saja. Pergi, Gu yang berbalik dan berjalan keluar. Ngomong-ngomong, di mana Feng Yue dari keluarga Feng. Suara Lu Ye tiba-tiba terdengar. Gu yang berhenti dan berkata, umumnya, dia tinggal di area tanaman roh untuk merawat tanaman roh. Tidak ada yang memintanya untuk melakukannya, jadi dia berinisiatif untuk melakukannya. Kakak senior ke-6 mengasihani dia dan sering memberinya beberapa batu roh dan pil roh. Ketika murid terluka dalam perkelahian, mereka akan memintanya untuk menyembuhkan mereka. Ada juga banyak murid yang ingin masuk faksi kultifasi medis, jadi dia telah mengajari mereka dengan hati-hati. Jadi kamu cukup tegas sekarang. Gu yang tersipu. Katakan padanya untuk datang menemuiku. Ya, Gu yang berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, sosok yang ketakutan muncul di aula pertemuan seperti seorang istri kecil yang telah diganggu. Dia berdiri 10 meter dari Lu Ye dengan kepala menunduk dan tidak berbicara, dan bahkan napasnya sangat tertekan. Kembalinya kemenangan Lu Ye menyebabkan seluruh Sekte Darah Giyok bersuka cita. Jika ada orang yang ketakutan, itu pasti Feng Yue. Selama Lu Ye pergi, dia juga terintegrasi ke dalam Sekte Darah Giyok. Meskipun dia tidak dikenal, dengan identitasnya sebagai kultifator medis dan kemampuannya sendiri, sebagian besar kultifator di Sekte Darah Giyok menerima keberadaannya. Sejujurnya, dia sekarang adalah anggota non-staff Sekte Darah Giyok. Menghadapi siapapun dari Sekte Darah Giyok, dia bisa berbicara dan tertawa dengan bebas, tetapi menghadapi Lu Ye, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ketika dia mendengar bahwa Lu Ye telah kembali, dia buru-buru bersembunyi, takut terlihat oleh Lu Ye. Biasanya, saat ini, dia akan merawat tanaman roh. Lu Ye dan Gu Yang telah melihatnya ketika mereka berpatroli di area tanaman roh. Baru saja, ketika dia mendengar pesan Gu Yang yang memintanya untuk datang ke aula pertemuan untuk melihat Lu Ye, Feng Yue sangat takut dia hampir mati di tempat. Tapi masalah ini tidak bisa dihindari sama sekali. Dia datang ke sini dalam ketakutan dan gentar, tidak tahu nasib tragis seperti apa yang menunggunya. Orde ke-8, suara Lu Ye terdengar di aula kosong. Wajah Feng Yue kehabisan darah. Tubuhnya menggigil dan semakin menyusut. Ya, kemari. Wajah Feng Yue menjadi pucat dan dia ingin menolak, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bahkan setelah berhari-hari, serangan pedang di perkemahan keluarga Feng masih menjadi mimpi buruk baginya. Jika dia tidak segera berlutut hari itu, rumput di kuburannya akan setinggi 10 meter. Tiga ratus empat puluh tiga. Setelah berlama-lama, Lu Ye akhirnya tiba di depan Feng Yue. Lu Ye mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Tubuh Feng Yue gemetar dan dia panik. Menutup matanya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan gigi terkatup, bahkan jika kamu mendapatkan tubuhku, kamu tidak bisa mendapatkan hatiku. Ha! Sebuah suara aneh datang dari sisi Lu Ye. Feng Yue menyipitkan matanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat pemuda di depannya mengeluarkan segel persegi besar. Dia meniup segel dan kemudian menutupi punggung tangannya. Saat segel jatuh, sesuatu berubah. Feng Yue jelas merasakan hubungan tak terlihat antara jejak medan perangnya dan pilar rahasia surga Sekte Darah Giyok. Matanya terbelalak kaget. Apa katamu? Lu Ye menyingkirkan segel pelindungnya dan menatapnya dengan aneh. Tidak, tidak ada. Feng Yue merasa kebahagiaan datang terlalu cepat. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Memikirkan kesalahpahamannya barusan, dia tersipu. Sebagai mantan wali keluarga Feng, dia tahu lebih baik dari siapapun apa arti tindakan Lu Ye. Segel itu berarti dia bukan lagi seorang kultifator tanpa nama. Dia tidak lagi perlu khawatir tentang Sekte Darah Giyok setiap hari. Dia bersemangat dan merasa seperti awan gelap telah berpisah untuk melihat bulan yang cerah. Aku murid terdaftar. Feng Yue bertanya dengan hati-hati. Murid resmi, Feng Yue merasa sedikit pusing. Dia pikir Lu Ye menerima dia sebagai murid terdaftar sudah akhir yang baik, tapi ternyata lebih baik dari yang dia harapkan. Kamu harus mengerti apa artinya bagiku untuk berani menerimamu sebagai murid resmi. Feng Yue menganggupkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Saya mengerti. Pergilah. Feng Yue dengan anggun membungkuk sebelum berbalik dan berjalan keluar dari aula. Begitu dia keluar dari aula, sinar matahari yang cerah dan indah menyinarinya. Suasana hatinya yang telah mendung selama beberapa hari terakhir tiba-tiba menjadi cerah, dan dia merasa seolah-olah telah dilahirkan kembali. Sejak dia ditangkap oleh Lu Ye dan dibawa ke perkemahan Sekte Darah Giyok, dia berada dalam kondisi yang mengerikan. Bahkan jika keluarga Feng bersedia membayar sejumlah besar uang untuk menebusnya, dia tidak akan pernah berani kembali ke keluarga Feng. Bagaimanapun, keluarga Feng telah bekerja keras untuk menjalankan perkemahan selama beberapa dekade hilang di tangannya. Jika dia berani kembali ke keluarga Feng, hanya ada dua hasil yang menunggunya. Salah satunya akan dihukum berat oleh keluarga Feng, dan yang lainnya akan digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga lain. Dia tidak tahan dengan kedua hasil itu. Itu bahkan lebih tidak realistis baginya untuk melarikan diri dari Sekte Darah Giyok dan mengandalkan kekuatan lain, jadi dia hanya bisa tinggal di sini. Selama periode waktu ini, dia tempatnya telah terintegrasi ke dalam Sekte Darah Giyok, dan para kultifator di stasiun memperlakukannya dengan cukup baik. Namun, selama dia tidak memiliki status, dia tidak akan memiliki masa depan. Mengesampingkan yang lainnya, dia tidak akan bisa mendapatkan poin prestasi. Dia tidak mungkin diminta untuk membunuh musuh sebagai kultifator medis, kan? Saat ini, kekuatan miriat di Menrich di dekat Jade Bloodsec telah ditekan tanpa bisa dikenali. Bahkan para murid dari Sekte Darah Giyok tidak punya tempat untuk membunuh musuh mereka, apalagi dia. Jika dia tidak bisa mendapatkan poin prestasi, itu berarti dia tidak akan memiliki modal untuk membeli teknik kultifasi kelas surga di masa depan, dan kultifasinya akan macet di 180 lubang. Namun, tidak mungkin bagi Sekte Darah Giyok untuk membawanya masuk dengan mudah. Bagaimanapun, dia berasal dari Klan Feng dan merupakan seorang kultifator medis. Para kultifator medis tawanan dari Kamlawan dapat ditebus dengan harga tertentu. Ini adalah aturan diam-diam di dunia kultifasi sembilan wilayah. Tidak masalah jika dia tinggal dengan Sekte Darah Giyok tanpa nama. Jika miriat di Menrich mengejar masalah ini, dapat dijelaskan bahwa Sekte Darah Giyok dan Klan Feng tidak menyetujui persyaratan tebusan. Namun, jika Sekte Darah Giyok berani menerimanya, itu akan melanggar aturan. Setelah ini dibuka, semua orang akan melakukan hal yang sama di masa depan. Bukankah itu akan berantakan? Oleh karena itu, Feng Yue tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia akan diambil oleh Sekte Darah Giyok. Meskipun Lu Ye tidak mengatakannya dengan jelas, dia tahu betul bahwa Lu Ye telah menggerakkan lingkaran dalam beberapa waktu lalu. Itu adalah suasana yang busuk dan hampir memicu perang abis-habisan antara dua kubu di medan perang aliran roh. Dibandingkan dengan apa yang telah dia lakukan, apa yang diterima seorang kultifator medis dari Sekte Musuh? Siapa yang berani mengatakan tidak? Jika mereka berani melompat keluar, mereka mungkin akan kehilangan perkemahan mereka besok. Selain itu, untuk menargetkan Lu Ye, Miriat Demon Ridge telah melanggar aturan lebih dari sekali atau dua kali. Bahkan jika berita itu menyebar di masa depan, Miriat Demon Ridge tidak berhak menyalahkan Lu Ye. Dapat dikatakan bahwa di seluruh spirit stream Battlefield, hanya Lu Ye yang memiliki modal dan keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Murid resmi, itu bukan hanya status, tetapi juga manfaat nyata. Belum lagi gaji bulanan yang bisa dia terima dari Sekte Utama, dia juga akan memenuhi syarat untuk menerima hadiah jasa di masa depan. Namun, apa yang paling ingin dilakukan Feng Yue sekarang adalah membangun rumahnya sendiri di area perumahan para murid resmi. Dia masih memiliki beberapa koneksi. Setelah mengirimkan beberapa pesan, tujuh atau delapan murid Sekte Darah Giyok datang untuk membantu. Ketika mereka mengetahui bahwa dia telah diterima sebagai murid resmi oleh kakak senior kelima, mereka semua memberi selamat padanya. Gu yang sangat efisien. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia sudah menyusun daftar nama dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Lu Ye meminta Hua Chi untuk membantunya memeriksanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia meminta Gu yang untuk memanggil murid resmi dan murid nominal yang akan diterima. Pada saat berikutnya, para murid ini berjalan ke aula konferensi dengan gembira. Gu yang menggunakan otoritasnya sebagai wakil wali untuk mempromosikan identitas mereka dan mendaftarkan mereka. Setelah hari ini, Sekte Darah Giyok akan memiliki tambahan 100 murid resmi dan 200 murid nominal. Sementara mereka sibuk, di Sekte Utama, Sui Yuan menemukan Master Sekte dan memberitahunya tentang ide Lu Ye. Mendengar ini, Master Sekte mengangguk. Memang, kita harus mengambil lebih banyak orang. Iya benar. Jika kita hanya memilih bakat dari para kultifator independen itu, pasti akan ada celah di Cloud River True Lake di masa depan, yang akan merugikan perkembangan Sekte. Kalau begitu, akankah kita mengadakan upacara penerimaan murid? Tidak perlu. Saat ini, kami adalah satu-satunya orang di Sekte yang bisa luang. Terlalu merepotkan untuk mempersiapkan upacara. Kami akan memikirkannya ketika Yi Ye dan yang lainnya memiliki kultifasi yang lebih tinggi. Jika kita tidak mengadakan upacara, bagaimana kita bisa memilih bakat? Aku akan memikirkan cara. Setelah Sui Yuan pergi, Master Sekte mencari-cari dan menemukan kartu undangan berlapis emas. Kartu itu ditandatangani oleh Sekte kelas 2 yang disebut Institut 3 Sein di Provinsi Perang. Provinsi Perang adalah tempat yang kacau karena merupakan provinsi di mana dua sekte besar saling bertentangan. Akibatnya, ada banyak sekte kuat di Provinsi Perang. Misalnya, di antara 10 Sekte kelas 1, 5 dari mereka berasal dari Aliansi Hautian dan 5 lainnya dari Demons Ridge. Meskipun TriScience Institute hanyalah sekte kelas 2, fondasinya tidak bisa diremehkan. Ada banyak kultifator alam laut ilahi di sekte tersebut. Kekuatan sebesar itu akan mengadakan upacara penerimaan murid setiap 2 atau 3 tahun untuk memilih talenta luar biasa dari seluruh dunia untuk melengkapi fondasi sekte dan memastikan kelanjutan warisan sekte. Pada dasarnya, setiap kekuatan memiliki ruang lingkupnya sendiri dalam memilih talenta. Lingkup ini bisa dikatakan sebagai wilayah kekuatan. Jika ada beberapa talenta luar biasa dalam lingkup ini, kekuatan ini secara alami akan menjadi yang pertama mendapatkannya. Semua sekte besar peduli dengan reputasi mereka. Setiap kali mereka mengadakan upacara seperti ini, mereka secara simbolis akan mengirimkan beberapa undangan untuk mengundang beberapa orang yang memiliki harkat dan martabat untuk menghadiri upacara tersebut. Di satu sisi, itu untuk membangun momentum bagi diri mereka sendiri, dan di sisi lain, itu untuk memperkuat hubungan dengan sekte lain. Master sekte telah menerima banyak undangan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menghadirinya. Tapi kali ini, dia memutuskan untuk menghadiri upacara. Pasukan lain sudah memiliki upacara penerimaan murid yang sudah jadi. Mengapa dia repot-repot memegangnya? Selama bertahun-tahun, banyak bakat luar biasa telah hilang dari wilayah Jade Bloodsec. Institut Tiga Sein tidak terlalu jauh dari Sekte Darah Giok, sehingga dapat dikatakan bahwa Institut Tiga Sein telah mendapat banyak manfaat dari ini. Setelah beberapa saat, di puncak utama Sekte Darah Giok, seberkas cahaya melesat ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Upacara penerimaan murid Institut Tiga Sein akan segera dimulai. Waktu tidak menunggu siapapun. Di aula rahasia surgawi dari perkemahan Sekte Darah Giok, Luye mencari melalui perbendaharaan rahasia surgawi dan menemukan sebuah kotak seukuran telapak tangan dengan 9 lubang yang tampak seperti sarang lebah. Item ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi pada kenyataannya, itu adalah artefak roh kelas menengah dengan 18 batasan. Di bawah 9 batasan adalah artefak roh tingkat rendah, di bawah 18 adalah artefak roh tingkat menengah, di bawah 27 adalah artefak roh tingkat tinggi, dan dengan 36 batasan, itu adalah artefak roh tingkat tertinggi. Lebih tinggi dan itu akan menjadi tingkat artefak dharma, dan bahkan ada lebih banyak batasan yang tersembunyi di dalamnya. Di atas artefak roh adalah artefak jiwa. Misalnya, lukisan 9 dunia adalah artefak roh, dan nilainya tidak terukur. Untuk kultifator di alam aliran roh, artefak roh tingkat rendah pada dasarnya sudah cukup. Ini karena semakin banyak batasan yang tersembunyi dalam artefak roh, semakin banyak energi roh yang akan dikonsumsi untuk menggunakannya. Tentu saja, jika seseorang memiliki kekayaan yang cukup dan yakin dengan cadangan energi roh mereka sendiri, mereka juga dapat membeli artefak roh kelas menengah, tetapi itu tergantung pada kebutuhan masing-masing. Selain lukisan 9 dunia, Luye juga memiliki pedang panjang artefak roh, yang merupakan rampasan perang dari membunuh kultifator alam danau sejati itu. Dia tidak terburu-buru untuk menjualnya karena mungkin berguna di masa depan. Kotak seperti sarang lebah di tangannya disebut kotak tentara, dan itu adalah artefak roh yang digunakan bersama dengan artefak roh. Setelah kembali dari Immortal Essence City, Luye sudah bisa mengendalikan 4 artefak roh. Sekarang batasnya bahkan lebih tinggi, dia memperkirakan bahwa dia bisa mengendalikan 6 atau 7 artefak roh tanpa tekanan apapun. Selain itu, dia memiliki persyaratan tinggi untuk artefak rohnya sendiri. Dia tidak hanya harus mengendalikan artefak roh, tetapi dia juga harus menambahkan rune roh ke artefak roh pada saat yang sama, yang merupakan beban besar di pikirannya. Jika itu murni artefak roh, Luye merasa bahwa dia bisa mengendalikan 10 atau 20 artefak roh tanpa masalah. Dibandingkan dengan kultifator pada tingkat yang sama, jumlah ini sangat menakutkan, tetapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan kakak senior keempat. Alasan mengapa dia membeli kotak tentara ini terutama karena saran Li Baksian. Sebelum ini, Luye sudah merasa bahwa meskipun artefak roh nyaman untuk membunuh musuh, ada aspek yang lebih merepotkan, dan itu adalah dia harus mengeluarkan artefak roh dari tas penyimpanannya sebelum menggunakannya. Saat menghadapi musuh, penundaan apapun dapat memengaruhi hasil akhir, atau bahkan hidup dan mati. Ini juga mengapa Luye tidak memasukkan mountain coiling sabre ke dalam tas penyimpanannya. Dengan pedang di tangannya, dia bisa mengeluarkannya kapan saja untuk membunuh musuh, dan jika dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya, dia harus mengeluarkannya dari tas penyimpanannya jika dia bertemu musuh. Selain itu, energi roh yang digunakan dalam artefak roh disimpan terlebih dahulu, dan setelah habis, itu perlu diambil kembali untuk mengisinya kembali. Hanya dua alasan ini saja yang sangat mengurangi ancaman peralatan kekaisaran bagi para kultifator. Untuk mengatasi masalah ini, kotak tentara adalah pilihan terbaik. 344. Sebenarnya, labu anggur yang tergantung di pinggang Li Baxian juga merupakan semacam kotak senjata, tetapi bentuknya sedikit aneh dan fungsinya bahkan lebih kuat, karena semua artefak rohnya disimpan di dalamnya. Kotak senjata Lu Ye jauh lebih rendah dari labu anggur Li Baxian, tapi itu sudah cukup baginya. Benda ini bisa diikat ke pinggang, dan itu tidak akan mempengaruhi gerakan seseorang. Biasanya, senjata spiritual dapat ditempatkan di kotak militer untuk dipelihara, dan dapat digunakan kapan saja saat dibutuhkan. Itu jauh lebih nyaman daripada mengeluarkannya dari tas penyimpanan, terutama karena Lu Ye bersiap untuk menambah jumlah peralatan kekaisarannya. Kotak senjata seperti sarang lebah memiliki sembilan lubang, dan setiap lubang dapat menyimpan senjata spiritual. Lu Ye sudah menyiapkan artefak roh cadangan, dan dia hanya perlu memperbaikinya sebentar sebelum dia bisa menggunakannya. Dari perbendaharaan Tianji, dia membeli sebuah kotak senjata dan total 50 porsi core fire. Meskipun Lu Ye tidak menghadapi situasi di mana pohon bakat kehilangan kemampuannya untuk membakar racun pil, dia samar-samar merasakan bahwa tidak banyak bahan bakar yang tersisa di pohon bakat. Dengan peningkatan kultifasinya secara bertahap, konsumsi pil roh terus meningkat, terutama sekarang dia berada di order ke-9. Jika dia hanya menggunakan pil roh untuk berkultifasi, dia harus menghabiskan total 40 fuz spirit pills untuk membuka satu apercer. Semakin banyak pil yang dikonsumsi, semakin banyak racun pil yang terakumulasi. Secara alami, semakin besar konsumsi bahan bakar pohon bakat. Menambahkan fakta bahwa dia telah diracuni di sekte hamparan surga terakhir kali, dia telah mengkonsumsi sejumlah besar bahan bakar yang disimpan di pohon bakatnya. Sudah lama sejak dia mengisi kembali pohon bakat dengan bahan bakar, dan dia belum mendapatkan tanda roh baru dari pohon bakat. Sebelumnya, dia telah mengumpulkan poin prestasi untuk membeli teknik kultifasi tingkat langit untuk dirinya sendiri dan pil pengisian apercer untuk kakak senior keempatnya. Alasan utama mengapa pil pemulihan begitu mahal adalah karena hampir punah. Jika ada seseorang di dunia ini yang bisa memperbaiki pil restorasi untuk mengisi kembali stok di treasury Tianji, harga pil restorasi pasti akan turun secara signifikan. Sekarang dia memiliki teknik kultifasi tingkat surga dan telah membeli eliksir pengisian ulang kakak senior keempat, selain mengubah ke satu set senjata roh yang lebih baik setelah dia maju ke Cloud River Realm, dia tidak memiliki kebutuhan lain. Jika dia mampu membeli Earth Core Fire, tidak akan ada tekanan. Kotak senjata artefak roh tingkat menengah membuat Luye lebih dari 900 poin merit. Harga ini tidak terlalu mahal untuknya, tetapi untuk seorang kultifator order ke-9 biasa, itu adalah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan dengan hati-hati. Bagaimanapun, bahkan teknik kultifasi kelas surga yang terlemah hanya bernilai sedikit di atas 1000 poin merit. Kotak senjata ini praktis setara dengan teknik kultifasi kelas surga terlemah. Tidak semua senjata spiritual kelas menengah begitu mahal. Senjata spiritual tingkat rendah biasanya dihargai antara 30 hingga 150 poin prestasi di perbendaharaan Tianji, sementara senjata spiritual kelas menengah biasanya dihargai antara 200 hingga 500 poin prestasi. Hanya senjata spiritual tingkat tinggi yang harganya mendekati 1000 poin prestasi. Kotak militer adalah jenis senjata spiritual khusus, jadi tidak bisa dihitung dengan harga normal. Harga barang-barang di Gudang Harta Karun Tianji sangat adil. Karena Gudang Harta Karun Tianji tidak mungkin memanfaatkan Gudang Harta Karun Tianji. Membeli 50 bagian api bumi membuat Lu Yei mengeluarkan 10.000 poin jasa. Dia memeriksa poin prestasinya yang tersisa dan menemukan bahwa dia hanya memiliki sedikit lebih dari 2.000. Dia ingat bahwa dia memiliki 310.000 poin prestasi. Seseorang benar-benar tidak bisa menahan diri untuk menghabiskan poin prestasi. Melihat lubang spiritualnya sendiri, dia telah membuka 225 lubang. Dia hanya berjarak 15 lubang dari beralih ke teknik kultifasi tingkat surga. Ketika dia keluar dari pagoda 100 formasi, dia sudah membuka 218 lubang. Sekarang, setelah lebih dari 1,5 bulan, dia hanya membuka 7 lubang. Alasan utamanya adalah dia memimpin pasukan koalisi berperang sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk berkultifasi. Namun, bahkan kecepatan membuka lubang ini tidak lebih lambat dari kultifator Orde ke-9 biasa. Pesta kerakusan adalah seni rahasia tambahan yang hampir tidak berguna bagi orang lain, dan ditambah dengan efek pohon bakatnya untuk membakar racun pil, itu sangat membantu Lu Ye. Menyingkirkan kotak senjata dan earth flame, Lu Ye berjalan menuju kediamannya. Yi dan armor raksasa tidak terlihat, dan bahkan Ho Po tidak terlihat. Energi dunia di stasiun sangat kaya sehingga ketika tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang mau membuang waktu untuk berkultifasi. Kediaman Lu Ye telah dibangun oleh Chen Yu sejak lama, dengan Hua Qi tinggal di sebelahnya. Itu adalah tempat terbaik di seluruh stasiun dengan pemandangan terbaik. Faktanya, Hua Qi dan Chen Yu tidak lagi cocok untuk tinggal di lingkaran luar karena mereka semua telah menembus Orde ke-8. Sudah waktunya bagi mereka untuk berangkat ke lingkaran dalam. Namun, gejolat di lingkaran dalam belum sepenuhnya meredah, dan kepadatan energi dunia sekte di lingkaran dalam belum tentu setinggi sekte darah Giyok. Karena itu, tidak masalah jika mereka memasuki lingkaran dalam nanti. Kembali ke kediamannya, Lu Ye memperbaiki artefak roh yang ditinggalkannya satu persatu, mengumpulkan sembilan dari mereka sebelum menempatkannya ke dalam kotak senjata. Akhirnya, dia mengikat kotak senjata di pinggangnya, berdiri, dan menyesuaikan posisinya untuk memastikan itu tidak mempengaruhinya. Ketika dia bertanya kepada kakak senior keempat tentang jalan manipulasi artefak, Lu Ye telah menemukan misteri manipulasi artefak seratus cara miliknya. Manipulasi artefak tidak hanya tentang bakat, tetapi juga kekuatan pikiran seseorang, yang berhubungan langsung dengan jiwa seseorang. Seseorang dengan jiwa yang kuat seperti Lu Ye tidak diragukan lagi sangat membantu manipulasi artefak, itulah sebabnya dia dapat terus meningkatkan jumlah manipulasi artefak yang dia miliki, karena jiwanya terus berkembang. Manipulasi artefak seratus cara li baksian bukan hanya karena jiwanya secara alami kuat, tetapi juga karena dia mampu mengubah pikirannya dari sederhana ke kompleks. Ini adalah bakat bawaan, dan bahkan jika seseorang berkultivasi dengan rajin, akan sulit untuk mencapai level li baksian. Ini karena manipulasi artefak li baksian saat ini didasarkan pada fondasi bawaan dan kultivasinya yang berkelanjutan, jadi titik awalnya secara alami lebih tinggi daripada yang lain. Lu Ye tidak membutuhkan manipulasi artefak seratus cara, jika tidak, dia tidak akan memilih kotak senjata dengan hanya sembilan lubang. Mampu memanipulasi sembilan manipulasi artefak dengan sempurna sudah lebih dari cukup, dan dengan modalnya saat ini, dia mampu mencapai level ini. Cara terbaik untuk meredam dirinya sendiri adalah melalui pertarungan yang sebenarnya. Lu Ye mengeluarkan breat fruit pit yang sudah lama tidak dia gunakan dan menuangkan energinya ke dalamnya. Dia belum memasuki alam meraj setelah mencapai orde ke sembilan, jadi dia berencana untuk meredam manipulasi artefaknya di alam meraj. Bidang penglihatannya berubah, dan dia memasuki ruang kecil yang akrab. Lu Ye sedikit terkejut, dan dia mengangkat matanya untuk melihat tidak jauh ke depan. Karena ada sosok yang diselimuti kabut di depannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Selama ini, ruang kecil yang aneh ini telah menjadi titik transit untuk memasuki alam meraj. Lu Ye harus menghabiskan 50 poin jasa untuk membuka pintu dan memasuki alam meraj setiap kali dia melewati tempat ini. Dia belum pernah menemukan sesuatu yang tidak biasa di sini, tetapi kali ini, ada sosok di sini. Apakah itu salah satu eksistensi di alam meraj? Atau apakah ada orang lain yang memasuki tempat ini melalui lubang buah nafas seperti dia? Pihak lain jelas memperhatikannya, dan untuk sesaat, keduanya tercengang. Selain itu, Lu Ye menemukan bahwa dia juga terbungkus lapisan kabut pada saat ini, jadi dia tidak bisa melihat penampilan pihak lain, dan pihak lain juga tidak bisa melihatnya. Sama seperti Lu Ye sedang melihat pihak lain dengan waspada, pihak lain tiba-tiba mengangkat tangannya, dan lampu merah samar bersinar melalui kabut. Orang ini dari miriat di Menrich. Dengan pikiran, Lu Ye memanggil beberapa aliran cahaya dari kotak senjata di pinggangnya, bersilangan dan menyerang pihak lain seperti gunting. Alam aliran roh. Sebuah suara tanpa gender datang dari sisi lain, dan kemudian Lu Ye melihat sosok yang diselimuti kabut perlahan-lahan mengirimkan telapak tangan. Aliran cahaya terbang kembali seperti sebelumnya, dan telapak tangan itu tidak hanya menolak beberapa artefak roh, tetapi juga mengenai dada Lu Ye sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Kemudian, penglihatan Lu Ye kabur, dan kesadarannya kembali. Apakah saya terbunuh? Lu Ye tertegun untuk sementara waktu, agak tidak dapat menerima hasil seperti itu. Saat pihak lain mengirimkan telapak tangan, dia menilai bahwa dia bukan tandingan pihak lain, karena fluktuasi energi spiritual pihak lain bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh kultifator spirit stream realm. Itu setidaknya puncak Cloud River realm atau bahkan kultifator True Lake realm. Namun, Lu Ye masih sedikit kesal karena dia terbunuh secara misterius. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menebas pihak lain. Siapa pria itu? Di ruang kecil yang aneh itu, mereka tidak bisa melihat penampilan satu sama lain, dan sekarang hanya tahu bahwa pihak lain adalah seorang kultifator dari Myriad Demon Reach. Dia tidak tahu tingkat kultifasi atau jenis kelamin pihak lain. Karena pihak lain bisa masuk ke sana, dia jelas memiliki lubang buah nafas. Ini tidak mengejutkan, karena lubang buah nafas telah muncul lebih dari sekali di laut catur pertempuran penjaga aliran roh. Meskipun pohon buah nafas tidak muncul setiap saat, sejak zaman kuno, pasti ada lebih dari satu lubang buah nafas yang dapat terhubung ke alam meraj. Lu Ye belum pernah menemuinya sebelumnya, terutama karena mereka telah memasuki alam meraj pada waktu yang berbeda. Mereka yang memasuki alam meraj tidak akan tinggal lama di ruang transit. Kali ini, secara kebetulan, Lu Ye dan pihak lain masuk pada saat yang sama, itulah sebabnya mereka bertemu satu sama lain. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kehilangan. Lu Ye sekali lagi mengerahkan energi spiritualnya dan memasuki ruang kecil itu. Pihak lain memiliki satu tangan di pintu menuju alam meraj, tetapi dia tidak punya waktu untuk masuk. Lu Ye menarik keluar mountain coiling sabar dari pinggangnya dan menebas. Kemudian, dia merasa pusing, dan pikirannya terlempar dari ruang kecil. Ketiga kalinya dia muncul, pihak lain tidak terburu-buru untuk memasuki alam meraj. Melihat posturnya, sepertinya dia sedang menunggunya. Begitu Lu Ye muncul, aliran cahaya melesat dan kemudian, Lu Ye menghilang. Keempat kalinya, kelima kalinya, tidak sampai ketujuh kalinya Lu Ye perlahan-lahan menjadi tenang. Dia sama sekali bukan tandingan pihak lain, dan dia pasti tidak bisa terus seperti ini. Terlebih lagi, karena dia telah terbunuh terlalu banyak, kepalanya mulai sakit. Dari titik ini, orang bisa melihat manfaat memiliki semangat yang lebih tangguh. Di masa lalu, setiap kali Lu Ye meninggal di alam meraj, dia akan mengalami sakit kepala yang hebat, tapi sekarang, dia hanya bereaksi setelah beberapa kali. Lu Ye marah karena dia tidak bisa mengetahui asal-usul hajingan itu, dan dia bahkan tidak tahu siapa yang harus mencari balas dendam di masa depan. Di ruang kecil, setelah menunggu lama, Lu Ye tidak muncul lagi. Sosok yang diselimuti kabut terkekeh, mendorong pintu di depannya, dan memasuki alam meraj. Menurutnya, kultifator spirit stream realm dari aliansi Houtian itu bodoh. Dia telah terbunuh berkali-kali karena keberanian sesaat, dan pikirannya pasti terluka. Kenapa mengganggu? Pada saat yang sama, sekte kelas 2 dari Provinsi Perang, Institut Tiga Sein, menyambut seorang tamu terhormat. 345. Upacara penerimaan murid Institut Tiga Sein diadakan setiap 2 tahun. Frekuensinya tidak tinggi. Beberapa sekte di 9 negara bahkan menerima sekelompok murid setiap tahun. Ini karena tingkat kultifator yang mati di alam aliran roh sangat tinggi. Bahkan jika mereka melewati alam aliran roh dengan aman, mereka mungkin tidak aman di sungai awan, danau sejati, atau bahkan laut roh. Konfrontasi konstan antara kedua kubu ditakdirkan untuk tidak ada habisnya di 9 negara. Untuk memastikan bahwa sekte memiliki warisan yang cukup, mereka harus terus-menerus menyerap darah baru. Secara umum, upacara penerimaan murid dari sekte peringkat pertama, kedua, dan ketiga tidak hanya melibatkan diri mereka sendiri, tetapi juga melibatkan sekte peringkat bawah terdekat. Sekte peringkat pertama, kedua, dan ketiga memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk menerima murid. Setiap kali, mereka hanya bisa menerima sejumlah orang. Namun, banyak orang yang mendaftar. Mereka yang tersingkir oleh mereka mungkin belum tentu layak untuk dipelihara. Banyak bakat luar biasa ditemukan melalui metode ini. Oleh karena itu, setiap kali sekte peringkat pertama, kedua, dan ketiga menerima murid, sekte kecil dan menengah dengan senang hati menghadiri upacara tersebut. Salah satu alasannya adalah untuk mendukung mereka, dan yang lainnya adalah untuk mengambil kesempatan untuk melihat apakah mereka dapat memilih beberapa talenta yang tersingkir. Pada dasarnya, selama seseorang dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam upacara besar seperti itu, mereka akan dapat bergabung dengan sekte manapun, besar atau kecil. Situasi orang-orang yang datang untuk menghadiri upacara itu berbeda dari apa yang ditemui Luyei di lembah bulan jahat. Banyak orang dalam kelompok Luyei bahkan belum membuka lubang spiritual mereka. Mereka hanya diuji untuk melihat apakah mereka memiliki kemampuan untuk berkultivasi. Banyak orang yang datang untuk menghadiri upacara tersebut memiliki landasan dalam kultivasi, sehingga potensi masa depan mereka dapat dilihat. Untuk Akademi Tiga Sein, upacara penerimaan murid ini ditakdirkan untuk berbuah. Ini karena mereka sudah menemukan banyak bibit yang bagus selama tahap pendaftaran. Ini membuat para kultivator yang bertanggung jawab atas acara ini sangat senang. Para tamu datang satu persatu, dan mereka menerimanya dengan hangat. Ketika mereka mendengar bahwa Kepala Sekolah Sekte Darah Giyok, Tang Yifeng, harus datang, bahkan Institut Tiga Sein harus memperlakukannya dengan serius. Bagaimanapun, Sekte Darah Giyok adalah panji dari aliansi Hautian lebih dari 30 tahun yang lalu. Meskipun telah menurun dalam 30 tahun terakhir, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Dan dengan tindakan Luyei baru-baru ini, Sekte Darah Giyok jelas menunjukkan tanda-tanda bangkit kembali. Ketika berita itu keluar, Kepala Sekolah dari Institut Tiga Sein, Yuganju, secara pribadi datang untuk menerima Kepala Sekolah. Mereka adalah kenalan lama, jadi tidak perlu terlalu sopan. Kakak Tang, mengapa kamu datang untuk menghadiri upacara? Yuganju agak bingung. Apa? Apakah Anda tidak menyambut saya? Pemimpin Sekte Terkekeh. Saya tidak akan berani. Merupakan kehormatan bagi Sekte kami untuk memiliki Saudara Tang di sini. Hanya saja saya belum pernah melihat Saudara Tang berpartisipasi dalam hal-hal sepele seperti itu selama bertahun-tahun. Pemimpin Sekte menghela nafas pelan, bukankah itu berbeda dari masa lalu? Di masa lalu, saya berpikir bahwa jika nama Sekte Darah Giyok dihapus, maka biarlah. Lagi pula, hanya ada beberapa orang, dan itu bukan hal yang buruk untuk menganggur di masa depan. Sekarang ada beberapa orang kecil, tidak ada cara untuk menghapus nama Sekte Darah Giyok. Jika kita tidak bisa menghilangkan namanya, maka kita harus berkembang dengan baik. Iye menyarankan agar saya merekrut lebih banyak murid untuk masa depan, tetapi Anda juga tahu bahwa Sekte Darah Giyok belum menerima siapapun selama lebih dari 30 tahun. Orang tua ini belum pernah terlibat dalam masalah ini sebelumnya, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang bakat atau prosesnya. Saya mengerti, Yu Ganju tercerahkan. Baru sekarang dia mengerti mengapa Kepala Sekolah datang ke Institut Tiga Sein untuk menyaksikan upacara tersebut. Jadi, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergi dan lakukan saja. Aku akan berjalan-jalan dan melihat-lihat. Jangan khawatirkan aku. Dikatakan demikian, Kepala Sekolah adalah penguasa Sekte dan kultifator alam laut ilahi. Yu Ganju harus memberinya wajah. Dia segera memerintahkan seorang diaken di alam danau sejati untuk menemani dan merawatnya. Upacara magang bukanlah masalah besar bagi sekte seperti Institut Tiga Sein. Umumnya, mereka tidak akan mengirim kultifator alam laut ilahi. Bahkan kultifator alam danau sejati jarang dikirim. Paling-paling, ada empat atau lima orang yang bertugas menerima tamu dan menjaga jalannya upacara secara normal. Secara alami, masalah lain-lain ditangani oleh para kultifator alam sungai awan dan alam aliran roh dari Institut Tiga Sein. Ketika Kepala Sekolah menetap di Institut Tiga Sein, Lu Ye berjuang mati-matian di alam meraj. Setelah dibunuh tujuh kali oleh hajingan dari Demon's Ridge itu, Lu Ye menunggu selama satu jam sebelum dia berani masuk lagi. Seperti yang diharapkan, orang itu telah pergi. Dia menghabiskan 50 poin prestasi untuk memasuki alam meraj untuk mengasah cara mengontrol perangkatnya. Para kultifator yang terbungkus kabut terbunuh satu per satu, dan dia merasa jauh lebih baik. Empat jam kemudian, Lu Ye terbunuh dari alam meraj, merasa segar kembali. Setelah temper seperti itu, cara mengontrol perangkatnya telah meningkat. Yang paling penting adalah bahwa Lu Ye telah menguji batasnya saat ini. Dia beristirahat sebentar dan mengisi kembali energinya. Setelah beberapa saat, sosok Lu Ye muncul di samping Danau Bulan. Dia menangkap beberapa ikan, mengeluarkan perahu rohnya, dan langsung menuju Clear Heart Peak. Ketika dia tiba di Clear Heart Peak, dia berhenti di depan kediaman Nyonya Yun. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pelayan bisu itu berjalan keluar, tersenyum pada Lu Ye, dan memberi isyarat dengan tangannya. Lu Ye menatapnya, dan tatapan aneh melintas di matanya. Di masa lalu, ketika dia melihat pelayan bisu ini, dia hanya merasa bahwa dia sedikit aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang aneh tentangnya. Tidak sampai hari ini, ketika kekuatan rohnya meningkat pesat, dia akhirnya menyadari beberapa petunjuk. Tidak heran dia tidak berbicara selama ini. Tampaknya pelayan ini tidak sesederhana menjadi bisu. Dia menyerahkan beberapa ikan yang dia bawa padanya, dan di bawah bimbingan pelayan, dia melewati koridor dan datang ke tempat di mana dia sering belajar dengan Nyonya Yun. Nyonya Yun sedang membaca buku. Salam, Nyonya Yun. Lu Ye melangkah maju dan membungkuk. Nyonya Yun memandangnya dari atas ke bawah, dan tersenyum hangat, tidak buruk, kamu kembali dengan utuh. Dua harta yang Anda berikan kepada saya sangat membantu. Tidak peduli seberapa bagus harta itu, mereka hanyalah objek eksternal. Saya pernah mendengar tentang Anda. Carang Anda memiliki bakat tinggi dalam formasi Dao. Kali ini, Anda menyiksa Demon's Reach. Apakah Anda berniat untuk mengambil jurusan formasi Dao di masa depan? Aku akan menyerahkannya pada takdir. Kali ini, aku tidak mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini, terutama karena aku mendapatkan terlalu banyak di Pagoda 100 Formasi. Pagoda 100 Formasi adalah tempat yang bagus. Saya pernah ke sana sekali, tetapi saya terlalu muda pada waktu itu dan tidak memahami misterinya. Meskipun saya mendapatkan sesuatu darinya, itu tidak banyak. Jadi, Anda masih ingin mengambil jurusan Dao of Spiritual Tatus. Lu Yei berkata, Tato Spiritual Dao mencakup semua jenis bidang. Saya memiliki warisan di bidang ini, jadi saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu. Kamu benar tentang itu. Setelah kamu menguasai Dao of Spiritual Tatus, kamu akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, sama seperti apa yang kamu peroleh dalam formasi Dao kali ini. Kemudian mari kita mulai. Biarkan saya melihat seberapa tinggi pencapaian Anda dalam Dao Tato Spiritual. Saat dia berbicara, Nyonya Yun mengeluarkan tablet Giyok dan menyerahkannya kepada Lu Yei. Di masa lalu, mereka berdua sering melakukan tes seperti itu, jadi Lu Yei secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Dia segera memobilisasi energi spiritualnya dan mencoba yang terbaik untuk membuat Tato Spiritual di tablet Giyok. Tato Spiritual yang dia pilih bukan dari talentri, tapi dari sebuah buku. Sesaat kemudian, melihat Yin dan Yang Yuan yang padat di tablet batu Giyok, Nyonya Yun mengangguk. Kamu telah membuat kemajuan besar. Lu Yei juga merasa bahwa dia telah membuat kemajuan besar. Meskipun dia telah berfokus pada formasi Dao selama periode waktu ini, dengan peningkatan kekuatannya, peningkatan energi spiritualnya, dan kontrol yang sangat baik dari energi spiritualnya, dia tanpa sadar telah meningkatkan Dao Tato Spiritualnya. Semakin dia bersentuhan dengan Tato Spiritual, semakin dia merasakan kedalaman Dao ini. Memiliki pemahaman tertentu tentang pencapaian Lu Yei saat ini di Dao of Spiritual Tatus, Nyonya Yun mempersiapkan sedikit dan memulai pelajaran. Lu Yei duduk tegak dan mendengarkan dengan penuh perhatian, menjawab pertanyaan Nyonya Yun dari waktu ke waktu, atau memecahkan masalah sulit yang diajukan Nyonya Yun. Hari-hari seolah kembali ke masa lalu. Pada siang hari, Lu Yei akan mempelajari Dao Tato Spiritual dari Nyonya Yun, dan pada malam hari, dia akan membawa beberapa buku kembali untuk dibaca. Dia telah selesai membaca semua buku yang dia bawa dari tempat Nyonya Yun, dan kali ini, dia kembali untuk mendapatkan kumpulan baru. Hari-hari berlalu, upacara penerimaan murid Akademi Tiga Sein juga hampir berakhir. Ini bukan acara besar, jadi hasilnya keluar dalam beberapa hari. Kultifator Alam Danau Sejati yang bertanggung jawab atas upacara ini telah memberi peringkat para murid sesuai dengan penampilan mereka. 50 teratas tidak diragukan lagi akan diterima oleh Akademi Tiga Sein. Adapun sisanya, itu akan tergantung pada apakah sekte yang datang untuk menghadiri upacara memiliki niat untuk menerimanya. Secara umum, mereka yang berada di peringkat 500 teratas, selama mereka tidak terlalu ambisius, akan dapat memasuki sekte yang sesuai. Malam tiba, dan anak-anak muda yang berpartisipasi dalam upacara itu semua bersemangat karena hasilnya akan keluar besok. Keesokan paginya, semua orang menunggu, tetapi Akademi Tiga Sein tidak mengumumkan hasilnya, dan sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Sosok-sosok ahli alam danau sejati bolak-balik antara sekte utama Akademi Tiga Sein dan pelataran luar. Para tamu yang datang untuk menghadiri upacara itu bingung, dan setelah bertanya-tanya sebentar, akhirnya ada kabar pasti yang datang dua jam kemudian. Dalam upacara ini, 50 anak muda teratas yang tampil luar biasa semuanya menghilang. Ini membuat semua orang sangat ketakutan. Selama bertahun-tahun, berbagai sekte telah mengadakan upacara penerimaan murid yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah ada waktu ketika hal seperti ini terjadi. Beberapa orang menduga bahwa ini adalah perbuatan dari 10 ribu demon rich, tetapi setelah memikirkannya, itu tidak terlalu mungkin. Untuk dapat mengambil 50 orang dalam satu malam, ini setidaknya dilakukan oleh seorang kultifator alam laut ilahi. Tidak ada alasan bagi seorang kultifator alam laut ilahi dari 10 ribu iblis rich untuk datang ke Akademi Tiga Sein. Pada saat yang sama, di Akademi Tiga Sein, wajah Yu Ganju muram saat dia melihat informasi yang dikumpulkan dari semua sisi. Kelopak matanya terus berkedut, hajingan tua Tang Yi Feng sudah keterlaluan. Orang luar masih tidak tahu apa yang terjadi pada 50 orang itu, dan Akademi Tiga Sein juga tidak terlalu jelas pada awalnya. Namun, itu adalah sekte peringkat kedua, jadi mereka dengan cepat mengetahui keseluruhan cerita. 50 orang itu telah dibawa pergi, dan orang yang mengambilnya tidak lain adalah kepala sekte darah Giyok, Tang Yi Feng, yang datang untuk menghadiri upacara beberapa hari yang lalu. Yu Ganju ingat percakapannya dengan Tang Yi Feng hari itu, dan baru pada saat itulah dia menyadari mengapa orang tua itu datang untuk menghadiri upacara. Upacara omong kosong apa, dia datang untuk menculik orang. Juga, benda tua itu sudah terlalu jauh. Peringkat baru saja keluar kemarin, dan hari ini, 50 murid teratas semuanya telah diambil. Dia belum pernah melihat kultifator alam laut ilahi yang tak tahu malu. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.